Intro Update kasus Subang Pakar hukum segera tangkap Yosef ayah sekaligus suami korban pembunuhan Subang Penyidik mengungkap jika alat bukti sudah cukup Namun sebelum lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share terlebih dahulu Agar dapur gosip terus dapat ngebul untuk membagikan informasi berita viral untuk kalian Jika sudah, mari simak video selengkapnya Pakar hukum Ricky Finando meminta aparat kepolisian agar segera menangkap Yosef Hidayah Karena menurut beliau alat bukti sudah cukup Menjadikan suami sekaligus ayah korban kasus Subang tersebut sebagai tersangka Ricky Finando juga mengatakan jika sejumlah bukti kuat tersebut diketahui Yang pertama adalah keterangan sejumlah saksi Yang mengaku melihat Yosef membersihkan bercak darah di sekitar lokasi kejadian kasus Subang itu Selain itu pakar hukum tersebut juga menjelaskan Jika bercak merah di sekitar Yosef juga kemungkinan besar bisa menjadi pertanda Bahwa dia memiliki keterlibatan dalam kasus pembunuhan tersebut Sudah berlalu banyak persesuaian keadaan yang satu dengan tindak pidana tersebut Jadikan Yosef sebagai tersangka Ujar Ricky selasa 5 Oktober 2021 Seperti dikutip dan prokosip dari berita 1 Pakar hukum tersebut juga menegaskan Bahwa ia bukannya menuduh Yosef sebagai tersangka kasus pembunuhan tersebut Namun secara hukum diketahui Sudah terlalu banyak keadaan yang sesuai dengan hal yang ditemukan di TKP Saya tidak menuduh Tapi secara hukum sudah ada begitu banyak keadaan yang saling bersesuaian Dengan tindak pidana yang terjadi di TKP Ulasnya Menurut Ricky Jika Yosef tak bisa langsung ditetapkan sebagai pelaku Maka beliau bisa dijadikan saksi mahkota Lantaran dengan demikian Peran istri mudanya Mimin bisa turut terpongkar Segera tersakakan Yosef dan Mimin Yosef jadi saksi mahkota Supaya peran Mimin bisa dibuka Karena tak mungkin Yosef mau sendirian menghadapi sangkaan pasal 330 KUHP ini Ungkapnya Ricky juga menilai Seharusnya penyidik lebih percaya diri Dengan alat dan bukti-bukti kuat terkait keterangan para ahli Serta banyaknya petunjuk termasuk keterangan sejumlah saksi Termasuk ketua RT Kerabat Serta penduduk setempat Jadi saran saya kepada penyidik jangan ragu-ragu lagi Alat bukti sudah cukup Naikkan saja status Yosef dari saksi sebagai tersangka Dan jadikan Yosef sebagai saksi mahkota Karena sudah terlalu banyak alat bukti petunjuk yang mengarah kepada diduga Yosef Tutur Yosef Saksi Superman saat ke TKP melihat Yosef diduga menyiram darah banyak genangan cara campur air Pak RT juga lihat banyak genangan darah Bahkan Yosef mengaku mewereskan semuanya karena berantakan Berarti Yosef sudah merusak TKP Tambahnya Lebih lanjut pakar hukum tersebut beranggapan Jika pihak kepolisian terus menerus seperti ini Maka pelaku sampai kapanpun tak akan bisa ditemukan Sebab menurut Ricky Sejak dari awal telah diketahui Jika tak ada seorang pun saksi yang memang benar melihat aksi pembunuhan keji tersebut Sampai lebaran kuda kita tak akan pernah bisa menemukan saksi yang melihat langsung peristiwa pembunuhan Karena ini TKPnya di dalam rumah Sudah pasti saat pembunuhan dilakukan semua pintu rumah ditutup Baik pintu depan dan belakang Tuturnya Terima kasih telah menonton